kita nggak akan closing di sini terlalu mudah tanjakan cartil ternyata buat dia selamat pagi sobat KW semuanya jumpa lagi dengan Tommy di sini tetapi channel vlogger KW nah dengan baju seperti ini dengan ada ini berarti kita artinya akan riding menggunakan motor listrik sebagai pernah ingat mungkin saya pernah ngereview di Jakarta salah satu motor listrik Goyb yaitu M1S nah saat ini di samping saya ini dia nih sudah ada ion M1S ya saya bilang semua motor listrik itu tinggal nunggu waktunya untuk diri coba nah kali ini kita akan dicoba motor listrik ion ini mampukah sampai ke cartil kita akan stop and go boncengan dan lain sebagainya tapi saya rasa tidak hanya itu dengan kekuatan dinamo 5kw nanti kita akan coba sampai titik terapanya ya nadirnya dari M1S kita akan coba gimana menyiksa M1S pada pagi hari jadi itu terus video ini sampai dengan selesai gagal berhasil kita upload Nah sobat KW kita sekarang mengendarai ion M1S nah displaynya cakep banget ini displaynya cakep dan berwarna sobat KW semuanya sekarang kita akan coba kecepatan eko berapa ekonomi berapa kemudian standar berapa dan sport berapa ya kita akan coba pagi hari ini komponansi nggak bisa sampai sampai mentoknya nanti ya Nah kita ikutin perjalanan kita di pagi hari ini kita pakai madele eko dulu dengan jarak tempuh 146 km di sini ada suara ngung-ngung di mesinnya ini adalah motor ion M1S yang dipijamin ke saya dari pihak ion ya ini adalah apa namanya ceritanya motor yang sering untuk digunakan test ride dan digunakan untuk R&D kita pakai di pagi hari ini kita akan mencoba ion M1S kecepatan maksimal di eko kemudian di standar sama seperti tapi sepertinya kita akan menggunakan mode eko sama standar saja karena pagi hari ini cukup rame jalan-jalan di sini jadi kita coba kita informasikan berapa kecepatan maksimal dari ion M1S di posisi ekonomi dan standar Oke jadi terus ini sampai dengan selesai selesai akan coba kecepatan ekonya berapa tapi rapi banget di sini ya ekonya semut banget nih loh nggak nyedat sama juts gitu nggak ini ekonya semut nih cocok buat cewek yang baru pertama kali ini mengendarai motor listrik ini nggak nyedat tapi naiknya pelan tuh 36 37 pelan ini nggak nggak terlalu 36 37 pelan naiknya tuh tek 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 langsung bus gitu ya ini di mode ekonomi seperti itu nih 35 36 37 pelan naiknya ini nah oke nah ini di 40 km nih di 40 km di 40 km naiknya semut pelan 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 mirip seperti gigi rendah gitu ya oke kita masih mode eko ini semut banget oke kita ke mode standar warnanya berubah warna m-idnya jadi hijau dan tarikannya gila wooo yang kayak eko wooo ngeri tarikannya ngeri tarikannya ngeri tarikannya di standar pengeri tarikannya wooo tidak akan siksa bener ini motor nih wooo 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 waaah Nah ini mah yang suka ngebut mah Lumire Uno ini Yang suka ngebut nih Sekarang berada di jalan Padasuka Kita menggunakan mode berkendara Standarnya Karena biar mudah berakselerasi Nah ini dia Ramainya Padasuka Di hari Minggu ini Ini adalah Pusatnya polisi tidur ya Nah untungnya Stockbaker belakang ini bisa Di setel ya pampukannya Disesuaikan dengan mungkin Kondisinya, nah ini sekarang kita akan Merasakan Nah tuh Masih Kita lihat ya Ini dia nih Dia bam Bukan lompat gitu Bukan lompat dia Biasanya lompat Glodak, glodak, glodak Ini enggak Ini gluk, gluk, gluk Kita coba lagi Ini dia Kita coba gitu Gluk, 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 gluk Gitu loh Karena mungkin berada juga Langsung kan jatuh Gluk gitu loh Dan mode standar pun ini Mode standar pun ya Mode standar pun Gak nyendat Mode standar gak nyendat Smooth banget Mode standarnya juga Datal pun Inilah Sampai yang menangka Menangka Janganian Boat Boat selamat menikmati 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 kita aman selamat menikmati 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 Jadi saya tidak akan nutup di sini, kita akan nutup di daerah Jatihandap sana. Kita pindah tempat. Jadi kita belum closing kali ini dengan Ayan M1S. Tempat kali kita sudah ada di jalan menuju ke tanjakan kemarin yang kita pernah pakai Fox Air. Lihat tuh tanjakannya, lihat tuh. Kita ini nanjak, langsung kanan nanjak. Itu tanjakannya, sudut kemiringannya sekitar 27 sampai 28 derajat. Jadi lebih effort, lebih berat daripada tanjakan di caringin dulu. Mampukah M1S dari Ayan Mobility ini melewati tanjakan tentu? Karena apa? Ini motor, kalau bisa nanjak itu berarti memang tenaganya mantep gitu motor. Yuk kita coba sampai ke cafe atas sana. Ini bodinya berat ya, bodinya berat. Bodinya berat banget. Enteng, gak ada perasaan ini motor ini. Kita bawa ke bawah. Enteng banget loh. Enteng banget di motor nih. Bener serius gitu. Kita muter balik disini untuk mengajar si Dika jalan-jalan. Kita ajak di kartu, naik. Oke. selamat menikmati kita coba pucingan ini berapa 70 berapa 80 saya 69 berarti ini beratnya 180 berapa 80 78 78 sama 70 kita di bawah ya turun dulu dik turun dulu dik hop kita puterin dulu motor ini kita mundur ini bisa mundur ini harus dibantu sudah sudah mic nyala mic nyala ini kita cek mic nyala oke mic nyala kita siap nah kita naik bismillah kuat gak ya ini gak ada pengawahan nih gak ada ancang-ancang nih wah 31 33 bala ya maka kan nih paling tajam nih dik wah agak ada perlawanan ini mau terapain dik kayak gini dik aduh tuh kan tuh aduh teman nih tenaganya gede nih atas lagi oke kuat kan ini aja kita closing disini apa ini motor apaan ini nah sobat kawe kita udah nyoba ini di cafe sebuah cafe di belakang sini namanya cafe senja kemarin kita pake vokers di video ini pun vokers agak ngos tapi dengan ini boncengan pun gak masalah terus saya harus bilang apa dengan motor ini gak harus ada yang saya celah dengan kemampuan dengan torsi dengan akselerasinya gak ada yang bisa cari kelemahannya nih motor nih untuk torsinya ya jalan seperti tadi pun enteng kan enteng gitu loh gimana ya gak ada kata-kata yang terucap untuk untuk tanjakan dengan motor listrik M1S dari IN Mobility ini buat sobat kawe semuanya yang mungkin punya budget lebih dan suka touring suka nanjak-nanjak seperti ini dengan keindahan alam Indonesia saya rekomendasikan M1S dari IN Mobility bisa untuk dibawa pulang harga sekitar 50 jutaan belum subsidi 7 juta rupiah dah ini akselerasinya mantep untuk ECO itu buat sobat kawe yang pacaran biar sampai rumahnya lama pake lah mode ECO kalau ditanya ceweknya kok lama ya maksimal segini kecepatannya ya nah untuk yang suka dalam kota ngebut-ngebut udah cukup pake mode standar ya kalau ditanjakan silahkan coba pakai mode sport dan standarnya pun kencang banget motor ini jadi sobat kawe semuanya tunggal lah apalagi jika sobat kawe ingin meminang motor listrik yang tenaganya ampun-ampunan powernya gede bodinya bongsor maxi seperti ini ambillah ion mobility M1S tidak ada yang bisa saya celah dari performa dan akselerasi dari M1S mungkin nanti ada catatan sedikit saya sampaikan ke R&D nya apa yang mungkin akan diubah sebagai pertimbangan kedepannya untuk ion mobility M1S jadi sampai disini bagaimana semuanya ditanjakan yang membuat motor-motor lain ketar-ketir tapi untuk ion mobility ini sepertinya tidak ada masalah no problem dan tetap di kecepatannya yang stabil di sekitar 30 km per jam jangan saja berdua sampai jumpa lagi kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh